Ini sebenernya aku terjun di dunia games tuh gara-gara COVID Oh iya, berarti gak baru juga sih 2019, eh 2018 gak sih COVID pertama? eh iya 2000, iya 2015 2019 Loh kok beda semua jamannya? Maret dari 2020 2020 lah Ah iya iya 3 tahun lalu, bener Buat kalian yang bilang kalo cewek itu harus cantik doang buat jadi gamer Enggak, buktinya ada aku disini yang biasa aja Maju, maju Ya ampun Halo Sobat 7 Kepo Balik lagi sama aku Aida Prasasti Dan hari ini Tadi kan aku udah main nih Tapi kayak aku kalah molo Tapi gak usah khawatir Karena kita akan kedatangan seorang caster cantik Halo Lintang Halo Apa kabar? Apa kabar? Baik Alhamdulillah Cakep banget ya Waduh Pantes aja orang-orang tuh pada melek Kenapa sih orang-orang suka main game? Pantes aja Karena casternya cantik Waduh Biasanya selain cantik juga harus seru gitu ya Harus seru? Betul Gitu ya Kalau misalnya seru sama cantik doang tapi gak ngerti gamenya juga percuma Percuma Terima kasih ke Sobat 7 Kepo Gimana awal mulanya? Awal mulanya Sebelumnya aku emang masuk di salah satu tim e-sport juga Tapi yang mengguliti game FPS mobile Oke Lalu setelah beres dari yang e-sport itu Akhirnya geek fam inilah yang menjadi rumahku yang badi Oh jadi tim lo tuh geek nih Iya Terus Kepoin lagi kali ya Gimana sih kayak awal mulanya Pokoknya kenapa lo bisa sampe geek gitu? Karena selain geek fam ini banyak banget ya Yang ini kan MPL season ini tuh Bener-bener banyak tim yang gak dominan satu tim doang Jadi dia banyak banget tim-tim yang Yang awalnya orang under estimate malah menang-menang dan menang gitu Karena ini lagi sistemnya lagi poin ya Sistem poin Jadi siapa yang masuk ke next qualifiernya itu yang akan menjadi penentuan Nah geek fam ini termasuk tim yang sangat kuat menurut aku ya Terus juga aku melihat sebuah tim tuh dari kekeluargaan juga Dan melihat kekeluargaannya Jadi lah akhirnya masuk ke geek fam gitu kan Geek aja udah ada geek family gitu kan Jadi family banget gitu harusnya ya Oke jadi itu awal mulanya Tapi crack me bam wrong lo kan adalah BA ya? BA e-sport BAS talent gitu Apa? BA dan juga talent Oh BA dan juga talent sih gitu Iya Tapi kalo gue liat-liat kan lo cakep nih Waduh Tapi jadi BAM talent itu Harus cakep juga gak sih? Enggak dong Kita tuh talent tuh juga harus menarik Karena cakep aja Tapi kalo misalnya tidak bisa nge-represident sesuatu Itu kita bener-bener akan kurang gitu Karena kan kurang say gitu kan Karena talent itu kan lebih ke Kita tuh punya skill masing-masing Karena di geek fam itu sendiri banyak banget talentnya Ada yang dia pro play Dulunya mantan pro player ML Baru juga dia dulunya streamer Baru ada juga yang cosplayer Nah kalo aku sendiri kan jatuhnya ke caster dan juga MC gitu Jadi gak harus cantik Tapi harus memang berpenampilan menarik Dan juga ngerti Betul dan juga main game harus bisa Dia gak main game Masa aku main tarin mo doang Iya dong Iya tapi Caranya Caranya bisa ditarik ke team pro player Itu gimana sih? Pertama sih kalo misalnya dari geek fam sendiri Mereka memang mau mencari talent-talent yang mau growl sama mereka Nah jadi dengan mereka growl bersama Kita growl bersama Kita mencari juga Oh kita juga cari tau nih Kita tuh sebenarnya cocoknya di bidang seperti apa Untuk sebagai content creator Misalnya mereka udah dasarnya content creator nih Tapi mereka masih belum tau Lebih suka ke game atau apa Nanti tuh sama manajemennya juga akan dibantu Untuk mencari jati dirinya itu Keren-keren gitu ya Ini nih yang tim kekeluargaan itu Cinta Cinta Mantap Tapi by the way BA sama pro player tuh berarti dua hal yang berbeda ya Dua hal yang berbeda Pro player itu lebih ke turnamen itu sendiri Kalo BA itu represent team esports itu sendiri Oke tapi Kalo ada kemungkinan gak sih untuk ditarik jadi pro player gitu Nah kalo sebagai pro player ML mungkin Masih sangat jauh ya skillnya gitu Karena aku sendiri Baru mengerti tentang Mobile Legends itu belum lama Dan juga Tapi gak kemungkinan besar untuk para talent yang lain ini Untuk bisa gabung menjadi pro player itu besar juga Karena banyak yang main ML juga kan Talent-talent dari aku Apalagi ada yang mantan pro player Nah asal chemistry nya pas Dan juga Mereka juga bisa Mengimbangi permainan dari tim pro player itu sendiri Pasti bisa kok Pasti bisa Tidak ada kemungkinan Karena banyak-banyak tim pro player yang lain Yang malah Cewek nih Cewek yang masuk jadi Tim utama pro player Dari game tersebut gitu Ada banyak ya Jadi suatu saat lo bisa nih ya Amin gitu ya Oh ada kemauan? Enggak Ya Ada Oh ada Gue kira gak ada beneran Ada Tapi Kenapa sih bisa mau keuntungannya apa coba Jangan deh keuntungan jadi BE deh Keuntungan kalo as talent tuh kita lebih kayak Banyak-banyak hal positif mulai dari relasi kerja Misalnya kayak Aku nih sama Aida misalnya lagi kerja nih kita sebagai talent di esports Misalnya besoknya Oh kita nih ada attending event Attending event Seperti misalnya ada event Ini kayak sekarang ya MPL Geek Fam kan lagi ada turnamen besar ya Dari developernya Developernya itu sendiri Nah kita datang Nah kita datang Itu kita bisa lihat keseruan game itu sendiri Karena itu adalah momen yang susah untuk kita bisa dapat Posisi di tempat seperti itu gitu Terus baru juga Mulai dari pekerjaan Misalnya kita ada Misalnya kita Ada di bidang yang caster sama Kayak aku nih caster atau MC Ada butuh job MC atau caster mereka cariin gitu Oh oke 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 Banyak sih yang lebih kayak keseruan Keseruannya ini Kita bisa kenal sama developer game Ataupun juga Kita bisa kenal dari relasi-relasi kerja yang lainnya gitu Oke Nih gue kepo nih Kan kalo misalkan di tim pro player tuh Biasanya suka ada kayak Kayak nama-nama julukan-julukan misalkan Ah bener RRQ Bener gak sih? Eh Bener Ya kan aku sering lihat di Instagram soalnya ya Kayak Wah ada yang nge-DM nih RRQ kita Oh Nah itu boleh dijelasin dong maksudnya bagi nama Kalo dari Geek itu Kita pake awalnya nama Geek Tapi setelahnya itu nama panggilan kita di game Atau ingame name Jadi misalnya Nama lo suka di game Nama kalo aku kan di asli lintang Tapi kalo di game tuh star atau power star Tapi sekarang orang banyak yang tau power star Nah kalo sebagai power star itu sendiri Itu nama ciriha sih Karena kan nama kita sendiri tuh kadang-kadang ada yang sama seperti orang lain Gimana caranya biar orang lain tau itu kita gitu ya Harus punya identitas baru Nah bener Betul Nah itu akhirnya dijadikan identitas baru sebagai gamers di team esports itu sendiri Oke Tapi by the way Kalo di team pro player pasti ada do and don'ts That's all Boleh dong dikasih tau sama sobat-sobat kipo ini Apa aja Do and don'ts Kayak lebih kayak apa yang kita lakukan Tidak boleh Gimana ya Do nya ya udah harus fokus Misalnya pro player misalnya Kalo kalian ya harus profesional Misalnya kalian ada jadual nya scrim Ya udah scrim Kalo misalnya kalian turnamen Juga harus fokus turnamen Kesampingkan dulu urusan seperti pasangan Atau pokoknya urusan hati Tolong di kesampingkan dulu gitu Oke Kalo don'ts nya ya itu tidak boleh Mengeluarkan kata-kata seperti yang kasar-kasar Oh kata-kata kasar tidak boleh Iya perlakuan tidak baik juga Apalagi di sosial media Yang sangat memancing itu tidak boleh Karena kan juga nge-influence penonton-penonton Iya bener Karena kita tuh sebagai talent Ataupun pro player kita juga Tidak memungkiri Kita itu banyak banget Anak under age Yang melihat kita sebagai idola Dan mengikuti gitu kan Karena ga ada yang tau misalnya Kalo misalnya kita lagi live Live game Live game terus kita ngomong Alu eh eh gitu Nah itu bisa aja anak kecil akan Meniru Ya meniru Dan itu kita juga harus agak Ya sebenernya itu Kesalahan-kesalahan minim Ada juga yang besar-besarnya gitu Oke Tapi sebenernya Susah ga sih jadi caster itu? Aduh 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 Susah Susah gampang sih Apalagi aku Basically Dari MC Dan juga Aku ngerti gamenya Mencoba untuk masuk Sukanya adalah Ini adalah hobi yang dibayar Oke Ini adalah hobi yang dibayar Walaupun aku ga jadi pro player Tapi aku bisa Ikut keseruan Dan juga membawa Event tersebut untuk Jadi orang-orang tuh kan Kalo cuma liat gamenya doang Ah ga seru Butuh ada orang yang Wah ngelit gitu Keseruannya Itu adalah tugasnya caster Tergerakan dari kandera Gak bisa lagi untuk Pertahan dan wipe out Didapatkan oleh onyx dan bisnis Bukan asas lebar Dan kepenangan Kalo dukanya adalah Kadang-kadang kita Ketika membuat Satu kesalahan Atau apa Ini netizens Indonesia Yang Mempermasalahkan Seperti kadang-kadang Yang stigma yang Paling aku ga suka tuh Fisik gitu Kadang-kadang misalnya Fisik kita tuh Kegendutan Kekurusan Kadang-kadang Ya jadi permasalahan Itu Ya itu Darksidenya aja Cuman Itu Hal yang lumrah sih Namanya juga Kita kan Pengen dilihat Menarik ya Ya At least Seperti itu lah Tapi kan lu tadi mention Ada MC gitu kan Tapi kesibukan lu Selain jadi caster itu apa sih? Selain jadi caster Dan juga MC Aku juga pemain sepatu roda Oh iya? Oh iya Wow Wow Cuma main Nanti ya Aku pakein roda Disini gitu ya Dulu atlet Dulu atlet sepatu roda Tunggu tangan dong Tunggu tangan dong Luar biasa Aku tau terpaksa 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 Terima kasih Gartok Emang keren Terus terus apa lagi? Kalo sepatu roda tuh Sebenernya sangat berbanding terbalik ya Dengan game yang Maksudnya Notabene cuman di kamar doang Terus sepatu roda tuh di luar Iya Aktivitas fisik Sangat banget Dan yang satu enggak gitu ya Mager Maksudnya Ini sebenernya aku Terjun di dunia games tuh Gara-gara Covid Oh iya Berarti Berapa tahun lalu ya? 2019 Eh 2018 gak sih Covid pertama? Ya 2019 2019 Wah kok beda semua Paret dari 2020 2020 lah Iya iya Tiga tahun lalu Bener Sampai PT Iya Darat dari 2020 Oh ya intinya Sekitar tanggal segitu Emang sebelumnya udah sering main game Tapi ya gak intens Tapi karena kita cuma Ya Work from home lah Enggapan ya Kayak gak tau ngapain Akhirnya mulai main game Main game Sering main game sama orang-orang luar Aku betulnya waktu ini menado Terjebak di menado Karena lagi kuliah di sana Dan main game Dan lama-lama ternyata Sangat suka Karena mungkin sebelumnya pernah main point blank Jaman-jaman SMP Sudah tomboy dari dulu gitu ya Nah Akhirnya tertarik tuh main PUBG Mobile Oh oke Dan akhirnya main-main-main Mulai jatuh cinta Ayo Bukan jatuh cinta orang Bukan Jatuh cinta orang Eh Kalau bahas cinta ntar Makin kesana Makin kesini Makin kesini Udah Iya Ini ya Jadi jatuh cinta akhirnya Pas akhirnya berangkat di Jakarta Akhirnya banyak mengenal orang-orang Mulai dari pro player Sampai General managernya Manager e-sportnya sendiri Itu akhirnya Mulai menggeluti bidang itu Gitu Oke Tapi balik lagi ke caster yang tadi Aku kepo banget nih Suka dukanya apa sih jadi caster Mungkin boleh digelaskan kayak Mungkin ada tuntutan-tuntutan tertentu Oke Yang itu boleh digelaskan kali Di kasabat itu Sukanya lebih kayak Hal-hal yang kalau misalnya kita Lakuin loh Ini dibayar loh Oh iya Jadi yang lo bilang tadi ya Hobi Hobi yang dibayar Ini tuh kayak Apa Karena lingkungannya orang yang kita suka Juga bahagia sih Lebih kayak gitu Cuma dukanya mungkin kalau misalnya Lebih banyak sukanya sebenarnya Daripada dukanya Cuma salah satu dukanya adalah Ketika nih Kita membuat kesalahan itu Akan terekam Terus-terus menerus gitu Ya apalagi kita kayak Kalau di Mobile Legends sendiri Mungkin banyak yang tau ya Kalau misalnya Casternya terlalu memihak satu tim Itu bakal diserang sama tim musuhnya Yang tidak dipihak gitu Tapi lu pernah ada kejadian kayak gitu? Mostly seperti itu Sampai IGnya hilang itu Itu hal yang sudah sangat banyak yang diketahui Oh wajar Bukan wajar Banyak yang diketahui Orang-orang akan Sampai playernya aja ya Ilang IGnya Sampai casternya juga hilang Itu hal yang sering terjadi Waktu kemarin kemarin Cuma sekarang berharap Tidak akan terjadi lagi sih gitu Oke Ini gue membacain pertanyaan nih Dari salah satu Sobat 7 Kepo Kan Kakak BA di Geek Dan lagi menggeluti game Mobile Legends Nah Kakak juga caster di Valorant Ada kesulitan gak sih Pas jadi caster di Valorant Misalnya Kayak hero nya kan beda-beda tuh Otomatis mungkin lu harus Kayak hafalin Hero di Mobile Legends Sama Valorant gitu Nah Kalau untuk hero di Mobile Legends Ya itu sudah Neto Bene banyak Ada Nana dan kawan-kawannya Yang sebenarnya saya juga Masih harus menghafalkan skill-skillnya Sampai sekarang Ya harus berusaha 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 dong Nah tapi kalau untuk agent Valorant sendiri Sudah dari Sudah di luar otak Karena sudah sering banget main kayaknya ya Cuman Jadi Karena tiap hari main Tiap hari pusleng Tiap hari Latihan lah pokoknya ya Pokoknya main ya Tiap hari Sampai agent terbaru aja Aku udah hafal Udah jatuh cinta sama agent terbaru gitu Jadi berarti kesulitannya sebenarnya di Mobile Legends Ya Dari Mobile Legends banyak banget masalah hero nya Sama kayak data 2 Jadi kayak Untuk Mungkin orang-orang yang tertentu Bikir oh gampang kok Karena mereka main Seperti aku main Valorant gitu Tapi untuk orang yang Baru menggeluti dunia itu sendiri Ya aku berusaha untuk mengerti juga gitu Oke Mantap Mantap By the way Lo pernah gak sih kayak jadi keser di event-event besar gitu Pernah Jadi Ini adalah event Ladies pertama Dengan prize pool terbesar Itu yang dibikin oleh Bubu.com Namanya Dan ini namanya best tournament Dia Waktu itu ngadain Caster Caster hunt Aku ikut Dan aku jadi caster Di dalam situ abis itu Oke Dan itu adalah event terbesar aku Dan setelah lainnya Ada caster-caster PUBG Mobile lain Yang aku ikutin Cuman aku gak Di official gamenya abis itu Kayak lebih ke swastanya lah Oke Gitu Tapi by the way Tadi kami mention ini ya Suka Maksudnya main game Sejak dari Pandemi Kami sebenarnya Wah bener-bener Game pertama lo tuh kapan? Game pertama tuh Zaman SMP kelas 1 Oh Poin blank Poin blank Itu game pertama yang lo mainin Poin blank Dan disitu tumbuh rasa-rasa kecintaan lo Ada gak sih kayak Udah abis banget Gak sekolah juga gak apa-apa deh Yang penting main game gitu Cuman Karena ternyata Karena ternyata keluarga aku sangat 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 Baik gitu ya Iya nanti boleh main game Karena waktu zaman dulu tuh Kita gak ada duit buat Rakit PC Beda kayak sekarang Dulu mainnya warnet Aku tuh cowok sendiri Oh iya di warnet Cowetnya cowok sendiri Terus aku sama kakakku Berdua cowok Terus jalan gitu Kita ke warnet Di sekolah Lama-lama kan Sadar gitu Aku mulai punya hobi baru Itu main sepatu roda Lupa lah main game Bener-bener yang kayak Apaan sih game gitu Oke Tapi waktu pandemi tuh Mengembalikan ambisi lo Itu ya Ambisi gitu Seorang game bergantung Sebenernya gak Game bergantung Gak dong Cakep dong Salah dong Tapi kalo Pandemi tuh bener-bener Kita kan gak tau mau ngapain ya Iya Selain gak tau ngapain Gue asal ngeliatnya Itu-itu aja Kalo gak dinding pintu gitu Apalagi kalo kena covidnya kan Gak tau ngapain Oh iya Cuman kalo kita tuh saat itu Bener-bener yang Bosan bukanya itu Misalnya Instagram Youtube lagi Tiktok, Netflix Gitu-gitu doang Itu menurut lo itu hal yang Membosankan ya Selama sebulan itu Bosan sih Iya sih Iya Cuman kayak Gue betah-betah aja Nah kalo beda Di game tuh kita berinteraksi Oh iya sih Bener-bener Ngobrol Tapi gak harus ketemu gitu Iya setuju-setuju Karena pandemi juga Kita mau interaksi sama siapa Itu-itu aja Itu bener Iya kan Udah kayak udah mau orang gila Gitu ya Mungkin gue udah mau gila Gitu kan Akhirnya happy gitu Ternyata kita ketemu Dengan orang-orang baru Yang netobe ini Kita belum pernah ketemu langsung Tapi ketika ketemu langsung Dan jadi bestie Hai bestie Oh gitu Iya dari game Jadi happy Happy aja sih Oke Tapi sebenernya lo pernah kepikiran gak sih Kayak Ah gue mau kerja kantoran aja Daripada jadi caster Atau enggak Ya enggak lah gue udah enak Jadi caster Dulu Dulu Karena kebetulan kuliah di Internasional Business ya Yang maksudnya itu penertabene Asas-asasnya di belakang meja gitu Lulusannya gitu Cuman akhirnya Mengerti kalau ternyata Pekerjaan bukan hanya dari situ aja Gitu Tapi penasaran Penasaran Tapi udah nyaman kan Dengan Nyaman Dengan dunia yang maksudnya Lebih ke entertainment Jadi kita tuh bertemu dengan Banyak orang baru Tapi sebenernya Tertarik juga gak sih Setelah membahas ini Aku jadi Apakah Aku harus mencobanya Di BWMN Atau kalau jadi Di trust aja ada yang kosong kan Ada banyak Ada banyak Tukeran mau gak sama Kahana Jangan dong Katanya dia mau jadi pro player Waduh Langsung gaskan Gaskan By the way Gue pernah denger ya Katanya tuh Kalau misalkan Pro player Itu harus punya cowok Yang pro player juga Oh Bener gak sih? Atau lu juga begitu Jangan-jangan Tentang jawab lu sih gak Oh Terima kasih Sikat Gak jadi Bahaya jadi Bahaya Gak kalau Bos Lee memang banyak Pro player yang pacarnya sama Pro player lagi It's a fact Tapi banyak juga Yang lebih Memilih Bukan pro player Oh tapi Berarti bukan keharusan dong Gak keharusan Cuman maksudnya Karena mungkin Pekerjaan ya Misalnya Anggapan mereka pro player Mereka juga harus Keep it up dengan Game nya ya Jadi kayak Misalnya Ceweknya main PUBG Ceweknya main PUBG juga Mereka main bareng Gitu Bikin konten baru Bareng kan jadi makin naik ya Tapi ya Ternyata banyak juga Aku lebih memilih pacaran yang gak kelihatan Pacarnya gitu Begitu Tapi seru juga sih Kalau misalkan punya satu hobi gitu ya Pacarnya juga hobinya sama ya Pacarannya di game lagi Ah Putusnya juga di game Aduh Udah indah-indah Udah terbangnya tinggi Ting Jatuh Jatuh tuh By the way Menurut lo Tim e-sport Yang paling jago itu siapa? Dan boleh sebutin dong Game nya apa? Kalau untuk Mobile Legends Aku masih di Geek Fam dong Wee Iya deh Sambung 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 Cari aman Cari aman Eh dia cuy cari aman doang Enggak Asli Enggak Jago banget sebenernya Cuman yang namanya kan Game itu Game itu sama kayak Aspat roda ya Sama seperti olahraga lainnya Dimana Ketika kita lomba Itu gak cuman skill aja Keberuntungan Juga Apa ya Itu Bener-bener berpengaruh gitu Saat itu Misalnya kalau misalnya kita lagi Jago banget Tapi keberuntungan Tidak berpihak sama kita Misalnya device kita lagi jelek Bisa aja memang hari itu kita kalah Bisa aja seperti itu Tidak memungkiri gitu Misalnya juga internet lagi jelek Kan kita gak tau ya Nah Sama kayak gitu Hal seperti itu Cuman Kalau Untuk Valorant sih Boom sih Booy Ini aku bener-bener memiliki Dua e-sports yang berbeda ya Maksudnya Ada e-sports yang Dominaman FPS Dan juga MOBA gitu Nah Kalau untuk Mobile Legends tuh Ke Geek Fam Kalau Game PC Seperti Dota 2 Baru juga Baru juga Valorant Juga ada PUBG Mobile Aku lebih ke Boom sih Waktu itu aku memang Aku ngefans banget Kebetulan sama playernya Wih Buat kamu Aku suka kamu Aduh 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 Bapak Ojan Aku telah mendatukan hatinya Kepada Uuuu Udah Bahaya Ski Bicara Aduh Ski Ski Udah lewat Tapi by the way Selama jadi castor kan pasti banyak-banyak Banyak banget gitu Kayak stigma-stigma Kayak Halo cewe mah Kalau misalkan Di game nih Cuma modal tampang doang Menurut lu kayak gimana sih Itu Hal yang paling menyakitkan sih Kayak pernah Ada yang bilang kayak Ah Lintang mah Masuk Esports gara-gara lintangnya cantik Main gamenya gak jago Ya gimana Cara yang kita menutup Kemungkinan itu Susah banget memang Karena Mesti seperti itu gitu Cuman akhirnya Aku punya banyak temen Yang membuktikan Kalau ya mereka Sebagai pro player Bukan karena Cantik doang Kayak ada Ini kembar Pro player kembar Di PUBG Mobile yang cewek Ini ada Bebilla sama Mute Dulu Mute tuh Karena Bebillanya jago banget Dia distigma-in Kalau dia tuh Cuma karena cantik doang Tapi akhirnya dia bisa buktikan Kalau dia jadi MVP Di match Beberapa match Setelahnya gitu Terus kayak Ya itu Akhirnya menghapus stigma itu Dan itu kita butuh Hal-hal seperti itu Wah gitu Walaupun banyak Tapi sebenarnya Ya gak kayak gitu Iya Kalau lo bisa bilang Ke orang-orang yang bilang Kok gamer cewek tuh harus cakep doang Ngedal tampang doang Lo bilang apa? Buat kalian yang bilang Kalau cewek itu harus cantik doang Buat jadi gamer Enggak Buktinya ada aku disini yang Biasa aja Enggak dong Cakep dong Ya kan Kalau misalnya Dibandingkan ya Sekarang Sebenarnya Hal yang sangat gelap ya Dark side-nya Orang-orang tuh pengennya Ngeliat Talent atau BA tuh Yang emang yang good looking Yang good looking banget Badannya seksi Bojonya sangat Aku tuh pengen menutup itu Dengan hal Dari Dan makanya Geek Fam tuh Aku mau menghargai Bener-bener menghargai Mereka tuh Talent-talentnya Bener-bener yang gak seksi-seksi banget Tapi cantik Yang maksudnya Cantik ya bukan cantik fisik Tapi cantik dengan dia Ada skill-nya Dan juga mereka juga Menjualnya dengan Apa ya Skill diri sendiri gitu loh Oke Aku jelasinnya gimana ya Pokoknya seperti itulah Oke Tapi by the way Kita agak lempar balik lagi Emang bener ya Kalau misalkan Masuk ke tim pro player tuh Sehari harus kayak Main game selama 8 jam Non-stop Kalau Pro player ML sendiri Nah Kalau dari Geek FM sendiri Mereka Screamnya Scream itu latihan 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 untuk turnamen ini Itu dari jam 1 Sampai jam 10 malam Dan setelah jam 10 malam aja Mereka masih main ranked Dan itu terserah mau sampai jam berapa Oh iya Jadi berarti Alokasi walknya lebih dong Dari 8 jam Iya bener banget Itu mata tidak Loyok Ini adalah hobi yang dibayar Oh iya Bener juga sih ya Kalau kita ngelaksanain hobi Mau Kapan aja Gas Gas kan Apa aja kayak kita kerja kantoran Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 Sama kan Ya kita kan dibayar untuk jadi pro player Oh iya Tapi ini main game Kita main game Happy Jelas Jelas Tapi sebenarnya hobi yang dibayar dengan tentutan itu sebenarnya berat Oh iya juga sih Tapi Tapi so far enjoy kan Dan lo masih menggeluti ini sampai beberapa lama kemudian kah atau lo ada rencana lain? Aku sih kayaknya masih akan terus di dunia esports sampai mungkin Semoga tidak padam karena ini bisa dilihat aja esports sekarang lagi naik-naiknya ya Benar-benar Industri esports lagi naik-naiknya Udah ada PBSI juga itu yang mengatur tentang esports Indonesia Juga sekarang turnamen juga dengan price pool-price pool yang besar tuh harusnya bisa membangkitkan dunia pergaman di Indonesia gitu Ah gel Luar biasa Jadi lingkungannya juga sudah mensupport itu Apalagi udah sekarang udah ada SEA Games Wow Perwakilan Indonesia udah banyak loh yang udah dipilih kemarin untuk perwakilan Indonesia game Nice Jadi Valorant, Mobile Legends, PUBG Mobile, Crossfire Banyak deh pokoknya yang ini Sekarang game udah sangat-sangat berkembang sih Yes Ke kancah si games Oke lintang Dari ngobrol-ngobrol sama lo Gue jadi pingin banget jadi pro player Kalau foto pro player tuh gini Oh begitu Ajarin dong Ajarin apa? Ajarin main ini Mobile Legends Mainin hati orang aja Eh jangan dong Jangan dong Jangan dong Yaudah Sobat 7 Aku mau main dulu sama lintang Sampai ketemu di episode berikutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo Sampai jumpa di episode selanjutnya 7 Kepo کو 3 2